Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Bolehkah ahli waris menjual harta warisan yang dia terima untuk kebutuhan sehari-hari? Maka jawabannya, ya sangat boleh ahli waris menjual harta warisan untuk kebutuhannya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa harta waris itu setelah dibagikan dengan cara yang benar, dibagikan dengan cara sesuai dengan aturan syariat, maka harta itu tidak lagi dianggap sebagai harta sakral. Saya ulangi bahwa harta waris itu bukan harta sakral. Yang artinya, karena dia bukan harta sakral, maka dia boleh dipergunakan, diperjual belikan, sebagaimana benda-benda yang lainnya. Dan ini tentu berbeda dengan konsep wakaf. Kalau wakaf itu harus diperuntukkan sebagaimana yang diinginkan oleh pewakaf. Misalkan ada orang punya tanah, bilang ini saya mewakafkan tanah untuk dibangun masjid misalkan. Maka selama pewakaf itu sudah memberikan persyaratan, memberikan ketentuan, maka harta atau tanah tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain kecuali apa yang sudah diinginkan oleh pewakaf. Nah, harta waris itu konsepnya tidak seperti itu. Bahwa harta waris itu merupakan harta biasa, yang prosesnya harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Makanya di dalam Al-Quran diatur bagaimana cara membagi waris kepada siapa waris itu dibagikan. Nah, ketika proses-proses itu sudah dilakukan sebagaimana mestinya, dan si ahli waris menerima haknya sebagaimana mestinya, maka harta tersebut dianggap sebagai harta biasa, tidak ada nilai sakralnya. Artinya bagi si penerima, dia bebas mempergunakan dan melakukan tindakan hukum atas harta yang tadi dia terima. Mau dijual ya silahkan, mau digunakan sendiri juga silahkan, mau dihibahkan atau diberikan kepada siapapun silahkan. Karena memang harta waris itu bukan harta sakral setelah proses pembagian sebagaimana yang diatur oleh aturan syariah. Kemudian yang kedua, memang salah satu tujuan adanya hukum perwarisan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya adalah tujuan mensejahterakan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa yang berbunyi, وَلْيَحْشَلَّذِينَ لَوْتَرَكُ مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَةً تِعَفَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mewanti-wanti kepada seseorang agar dia menyiapkan segala sesuatunya ketika nanti meninggal dunia. Salah satu yang dia siapkan adalah harta benda yang nanti bisa diwariskan kepada ahli waris, guna mensejahterakan mereka pasca kematian pemilik harta. Misalkan hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi salah satu yang harus dipenuhi atau disiapkan oleh orang tua itu adalah menyiapkan harta benda yang cukup. Jadi ketika nanti dia meninggal dunia, anak cucunya tidak kelaparan. Anak cucunya tetap terjamin kesejahteraannya. Nah karena ini salah satu tujuan waris tadi itu, makanya harta waris bebas untuk dipergunakan terutama pada hal-hal yang baik. Agar harta yang kita terima dari waris tadi itu juga bisa menimbulkan barokah. Nah keberkahan itu untuk kita yang menerima maupun untuk orang tua kita yang telah mewariskan hartanya kepada kita semuanya. Artinya mudahnya bahwa ya silahkan gunakan harta waris itu sebagaimana kebutuhan kita. Kalau Anda menerima waris ini berupa tanah dan Anda tidak membutuhkan tanah, ya jual saja. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk membeli kendaraan, untuk menghidih adiahi istri, untuk kebutuhan sekolah anak. Dan semua hal tadi itu boleh dilakukan dengan harta waris yang kita terima. Intinya bahwa harta waris itu bukan sakral. Gunakanlah sebagaimana yang Anda ingin lakukan, yang penting bermanfaat. Wallahualam bisau.